giginya udah pada copot tapi nekat makan spring roll hasilnya ya kayak gini hai mak assalamualaikum tiba-tiba aja kita udah digenteng nih mak mau kemana nih kira-kira jadi pagi ini kita mau ke pasar karena mau beli udang tapi sebelumnya mampir dulu ke apotek mak karena asam lambung kukumat kalau udah asam lambung kukumat artinya aku juga mencret-mencret mak dan gara-gara si asam lambungnya kukumat akhirnya berangkat ke balinya juga diundur mak nah ini aku udah beres minum obatnya sekarang langsung kita meluncur ke pasar buat beli udang nah ngapain sih tiba-tiba beli udang jadi ceritanya mak sana pengen makan spring roll kita beli udangnya yang ukurannya besar-besar supaya marm nanti pas makan mak harga udangnya disini 1,90 ribu untuk yang ukurannya jumbo-jumbo setelah itu nggak lupa buat beli selada dan juga wortel sesampainya di rumah ini Bapak Arsono lagi ngajarin emak cara bikin spring rollnya dan tentunya sebenarnya juga masaknya berdua sama Bapak Arsono karena kan harus diajarin satu persatu karena sebelumnya emak belum pernah bikin spring roll dan ini dia semua bahan-bahannya tapi sebenarnya ini kayaknya kurang bihun deh tapi emang sengaja si bihunnya di skip aja dulu ini sebenarnya lebih ke kolaborasi menantu dan mertua sebenarnya mak ya karena ya Bapak Arsono juga ikutan masak nah ini wortelnya dipotong-potong kecil memanjang ini karena sebentar lagi dia akan direbus mak sebelum udangnya direbus ini sama emak mau dikasih perasan jeruk nipis dulu supaya nggak amis lalu ditambahin garam sedikit aja kemudian langsung di beje-beje dan didiamkan dulu sekitar 15 menit mak nah lanjut ini kalau dilihat dari tangannya sih tangannya Bapak Arsono ya mak dia menyiapkan baking soda yang ditaruh di dalam air lalu selanjutnya mulai potong-memotong sayur seladanya by the way ini tadi seladanya belinya murah segini itu cuma 5 ribu setelah dipotong baru dimasukkan ke dalam air yang udah dikasih baking soda tadi loh mak kemudian direndem katanya sih tujuannya supaya nggak ada peptisida yang nempel setelah itu mulai rebus-merebus mak nah ini pertama mak mau ngerebus dulu wortel ngerebus wortelnya juga sampai empuk karena kannya makan orang tua mak jadi semuanya harus serba empuk nah selanjutnya tinggal ngerebus udang untuk ngerebus udangnya ini nggak perlu terlalu lama mak karena udang kan kayak gampang mateng gitu loh weh sekarang tinggal gulung-menggulung mak nah ini sebelumnya rice papernya kita rendem dulu pakai air atau basahin aja pakai air selanjutnya barulah diisi mak pertama disini aku masukin dulu daun selada yang udah dicuci bersih setelah itu baru dimasukkan wortel untuk isinya berapa terserah tapi karena ini nggak ada bihunnya jadi aku isi wortelnya agak banyak habis itu lanjut isi udangnya untuk udangnya aku isi dua mak nah selanjutnya tinggal digulung aja untuk gulungnya pelan-pelan supaya rice papernya nggak robek mak yang bagian gulung-menggulung disini aku mak karena kalau suamiku dan juga emak itu nggak bisa gulung-gulung rice papernya udah beres sekarang tinggal kita menyiapkan sausnya untuk sausnya ini udah pakai saus yang siap jadi jenisnya ini adalah saus wijen nah ini udah siap sekarang mari disantap dengan menantu tercinta apa bisa loh mama kira-kira ya makan yang namanya spring roll soalnya kan ini agak alot mak untuk rice papernya tapi yaudahlah ya biar dicobain dulu sama emak nanti kalau nggak bisa pasti juga dipretelin itu spring roll makannya tuh kan bener nggak bisa kan dimakan meskipun susah makannya tapi emak tetap nekat karena kata emak rasanya enak sekali sebenarnya ide bikin spring roll itu awalnya yang ngajarin adalah Bapak Arsono karena dia ini emang duyan banget makan spring roll mak nah kalau kalian suka spring roll ala Vietnam kayak gini juga nggak mak